Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Adiagung Mahkotandrum di cantiki channel oke mungkin lama kita gak bikin review atau bikin konten tentang seputar aglunema nah kali ini itu kita akan memberi edukasi tentang bagaimana cara kita membuat rumpun dari aglunema yang termasuknya masih remaja ya teman-teman ya maka kali ini itu kita akan potong memotong seperti biasa kita akan potong-memotong yaitu dengan menggunakan aglunema yang masih apa namanya bisa dikatakan remaja untuk kita jadikan prospek rumpun nah contoh jadinya seperti ini teman-teman ini dulu kita potong apa namanya potong angkat induk itu sekitar 7 bulan yang lalu ya teman-teman ya dari satu pohon itu sekarang sudah rumpun sekitar 4 nah seperti ini nah untuk hasil jadinya yang sudah siap kontes ya teman-teman ya kita ambil ini yang sudah siap kontes nah lah seperti ini ini versi yang sudah jadi ya teman-teman ya ini seperti ini nah itu nanti ada caranya tersendiri teman-teman jadi bagi teman-teman yang ingin tahu caranya jangan skip video ini tonton terus sampai akhir nah yang pertama-tama yaitu kita pilih tanaman yang akan kita buat rumpun teman-teman nah untuk kali ini itu kita mau membuat rumpun dari nah ini ini moonlight moonlight ini kita akan program ke rumpun contoh jadinya seperti ini teman-teman kalau moonlight yang sudah rumpun nah seperti ini ini kurang lebih untuk umur moonlight ini sekitar satu setengah tahun dari pas kita angkat induk ini ini kurang lebih satu setengah tahun nah untuk kali ini yaitu kita mau memberi contoh bagaimana caranya membuat seperti itu dari tanaman moonlight ini itu umur berapa ini ya ini baru remaja teman-teman ya kita akan program ke rumpun nah untuk yang pertama-tama kita lihat dulu kita lihat dulu akarnya karena ini juga sudah waktunya reporting juga jadi kita anu kita lihat karena ini kemarin juga baru nah seperti ini teman-teman ya seperti ini kita angkat sekalian saja jadi sekalian nanti program apa program untuk indukan juga ini kita bongkar seperti ini nah setelah itu kita langsung potong saja teman-teman ya potong seperti ini potong seperti ini nah ini paling nggak kalau misalnya kita menggunakan sekitar 4 ruas kemungkinan kemungkinan besar 4 ruas 4 ke 4 ruas-ruasnya itu akan tumbuh semua Nah jadi untuk kali ini kita akan potong-potong kita menggunakan tiga daun pancing ya teman-teman ya tiga daun pancing saja untuk untuk mendapatkan nah kita pergunakan 4 daun pancing seperti ini nah yang atas ini teman-teman ya yang atas ini itu tanpa akar kayak gini yang ini akarnya full karena ini mau kita jadikan indukan nah jangan lupa setiap kali apa namanya setiap kali pemotongan kita kasih antrakol antrakol dulu entar kita ambil antrakolnya karena tadi lupa untuk mempersiapkannya Nah kita kasih antrakol Nah bagi teman-teman yang sering menggunakan antrakol sehabis apa namanya sehabis memotong bisa menggunakan antrakol atau oh perlu luka lainnya lainnya seperti betadine atau mau pakai lemgi itu terserah tapi cuma kebiasaan saja itu karena saya pakai antrakol kita pakai antrakol nah jadi setiap luka ini setiap luka kita kasih antrakol setara merata seperti ini ya teman-teman ya kita kasih antrakol semua terus yang ini kita kasih antrakol semua nah kita tunggu beberapa saat lagi nah kemungkinan ada pertanyaan dari teman-teman ya Oh kok ini kok nggak pakai akar itu bisa hidup atau nggak nah ini teman-teman rahasianya di mahkota anturium yaitu kita menggunakan media super mahkota anturium yaitu yang sudah kita latih secara teruji teman-teman ya teruji di mahkota anturium yaitu media super mahkota anturium dan apa komposisinya yaitu sekam fermentasi sekam bakar kokopit kokofiber andam fermentasi pasir malang kelenteng oven dan pakis oven Nah itu untuk komposisinya dan sudah kita apa namanya fermentasi dengan apa namanya obat juga untuk penumbuh tunasnya dan penumbuh akarnya dari bagi teman-teman di rumah itu tidak perlu apa repot-repot Pak ada hormon-remon tambahan tidak usah karena ini siap langsung digunakan Nah untuk harganya seri teman-teman ya harganya kita sendiri yaitu ini kita ada apa namanya ada ada dua pek ada dua pek ukuran besar dan ukuran kecil nah seperti ini harga perpeknya yang ukuran besar yaitu Rp50.000 dan untuk spek yang kecil itu harganya Rp30.000 nanti bisa di order di nomor WhatsApp admin kita di nomor HP 083 823 777 186 nah bagi teman-teman teman-teman yang pengen order silahkan order dan fungsi dari media super mahkota anturium sendiri yaitu mempercepat pertumbuhan tunas mempercepat pertumbuhan akar dan menstabilkan tumbuhan nah bagi teman-teman yang di rumah pengen nyata atau pengen apa nanti bisa dipergunakan media super mahkota anturiumnya nah oke untuk selanjutnya ini kita memang tadi nunggu meresap dulu antrakolnya nah seperti ini ya nah setelah kita apa namanya setelah kita potong antrakolnya sudah meresap nah langsung kita tanam menggunakan media super mahkota anturium nah jadi bagi teman-teman yang pengen order nanti yang kita pakai dan yang kita apa namanya jual itu nanti sama nggak ada perbedaan apapun ini langsung kita praktekan dengan media yang sudah kita packing nah nanti bagi teman-teman yang untuk khusus di wilayah Bogor itu nanti bisa langsung ada agen kita disana yaitu Bu Nurul nanti bisa langsung hubungi beliau nanti kita kasih WA nya nah untuk yang khusus daerah Bogor ya karena agen resminya di Bogor itu Bu Nurul nanti bisa di WhatsApp nah oke untuk yang pertama-tama yaitu kita tanam bonggol yang tanpa akar ini teman-teman ya kita potong kita tanam nah bagaimana cara penanamnya kalau misalnya tanpa akar jadi jangan lupa ya teman-teman ya kalau teman-teman pengen memotong seperti saya nanti diusahakan kita milih tanaman yang benar-benar sehat jangan sampai tanaman yang tidak sehat itu kita potong karena apa karena tanaman yang kurang sehat kalau kita potong itu nanti resiko kebusukannya itu sangat tinggi tapi untuk tanaman yang sehat itu resiko kebusukannya itu rendah teman-teman atau sedikit nah bagaimana cara menanamnya yaitu nah ini teman-teman ya ini kita tanam langsung aja kita kasih media dulu nah setelah itu ini tanam ditanam nah jangan lupa teman-teman ya karena kalau-kalau kita menanam tanpa akar yaitu diusahakan pada saat menanamnya itu harus ditekan atau bener-bener dipadatkan biar tanaman itu tidak goyang karena bila mana tanaman itu goyang atau tidak stabil itu nanti dia juga akan menyebabkan lonyot atau busuk nanti ya jadi di Makota Antrium ini sendiri memang benar-benar kalau yang tanpa akar ya teman-teman ya yaitu memang benar-benar sangat ditekan beda dengan kalau tanaman itu ada akarnya nah terus kita isi sampai benar-benar padat dan penuh ya teman-teman ya padat dan benar-benar penuh nah kayak gini pastikan ya pastikan tanaman itu tidak goyang teman-teman ya karena nanti kalau misalnya tanaman itu goyang ya kurang bagus sih hasilnya kurang maksimal nah seperti ini nah seperti ini nah karena di Makota Antrium itu dalam penyiraman itu ada dua versi ya teman-teman ya nah nanti teman-teman nanti bisa di apa namanya direndam direndam sekitar yang tanpa akar yang tanpa akar itu nanti bisa direndam sekitar 2-3 hari teman-teman ya nah itu dimasukkan seperti ini terus nah itu nanti untuk perendamannya perendamannya itu sekitar 2-3 hari nah seperti ini direndam nah nanti bagi teman-teman yang pengen pengen rendam di rumah itu tetap yang tanpa akar direndam terlebih dahulu beda dengan yang pakai akar seperti ini teman-teman ya yang pakai akar seperti ini yaitu untuk cara penanamannya karena ini tadi kita bongkar medianya yaitu penanamannya seperti tanaman yang ada akarnya teman-teman ya nah kita kasih media terlebih dahulu kita tanam nah kalau untuk yang ada akarnya itu kita kasih sedikit dari sedikit-sedikit ya teman-teman ya dari sedikit-sedikit nanti kita ada agak dipukul-pukul tapi jangan terlalu keras ya teman-teman ya karena ini cuma apa namanya cuma biar medianya itu masuk ke rongga-rongga akar biar akarnya terisi media dari sela-sela akarnya ini karena untuk program rumpun itu kita harus menggunakan beberapa mata tunas nah biar mata tunasnya tumbuh semua yaitu nah ini rahasianya di mahkota antrim yaitu medianya teman-teman ya media dan setelah nanti sekitar 2-3 bulan nah itu nanti baru dikasih obat kalau misalnya teman-teman itu ada B1 atonic atau pupuk-pupuk POC lainnya itu nanti bisa dipakai atau bisa digunakan tapi sehabis potong kayak gini kalau bisa diusahakan jangan langsung dikasih pupuk biar apa namanya tanaman atau bonggol yang kita potong itu nanti biar normal kembali dulu terlebih dahulu atau lukanya itu memang benar-benar sudah sembuh nah bila mana nanti lukanya sudah sembuh baru dikasih apa namanya hormon-hormon tambahan nah seperti ini teman-teman ya nah kalau untuk yang ini teman-teman ya kalau untuk yang bonggol itu tidak perlu ditekan seperti yang tanpa akar karena yang bonggol itu kalau misalnya kita tekan terlalu apa namanya terlalu padat nanti dia akarnya dia akan patah nah maka dari itu nanti untuk proses pemadatan media ini itu nanti cuma kita siram koncor siram koncor sampai habis nah untuk apa namanya prosesnya itu kurang lebih yang bonggol bawah biasanya sekitar 1-2 bulan itu sudah tumbuh tunas seperti ini contohnya teman-teman ya sekit saya ambilkan contoh tidak nah ini seperti ini nah yang ini itu sudah kurang lebih dua tunas sudah keluar teman-teman ya seperti ini ya ke mungkin kelihatan seperti ini itu baru tumbuh dua tunas ini sepotongan sekitar satu setengah bulan teman-teman yang ini kita satu setengah bulan nah ini kemarin juga sama itu kita ganti media Supermahkota antrium terlebih terlebih dahulu karena kita bongkar kalau yang ini yang kemarin nah untuk hasilnya teman-teman ya untuk contoh hasilnya nanti bisa dilihat di apa namanya eh kayak gini ini beberapa contoh yang pembuatan itu seperti ini nah nanti monlightnya itu seperti ini teman-teman ini perkiraan dan umurnya itu sekitar eh dua setengah tahun kalau teman-teman kalau yang sudah gede seperti itu karena sudah diprospek untuk kontes bahkan kemarin yang monlight itu ya sempat dapat podium tak walaupun belum juara satu tapi Alhamdulillah sudah mendapatkan podium nah mungkin itu cara mahkota antrium apa namanya memprogram perempuan jadi bagi teman-teman di rumah yang ingin mencoba silahkan mencoba jangan lupa pilih tanaman yang sehat untuk dipotong karena tanaman yang sehat itu akan untuk pertumbuhan akar dan tunasnya itu sangat cepat nah bagi yang pengen order nanti media Supermahkota antriumnya seperti ini nanti bisa WhatsApp langsung di nomor HP admin kita di nomor HP 083823777186 nah silahkan untuk hubungi nomor admin kita nah mungkin sekian dulu apa namanya edukasi hari ini tentang pembuatan rumpun atau program rumpun di mahkota antrium sekian edukasi hari ini bila mana ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya selamat mencoba dan selamat aktifitas jangan lupa like subscribe dan komennya di cantiki channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh